Situasi dan kondisinya panas. Panas ya? Pertengkaran barangkali? Selain dari panasnya, fitnah politik itu yang utama ya. Yang bisa mengakibatkan masyarakat itu rugi. Rugi dalam segi hal materi, rugi dalam segi hal segalanya. Nah selain itu pun juga banyak sekali orang-orang yang berilmu akan lupa dengan keilmuannya, melainkan mengikuti hawa nafsunya. Nah, makanya banyak sekali hal-hal kejadian dari mulai 2020 itu sebenarnya pun tak. Ini kan setiap hari biasanya banyak sekali tamu. Kebanyakan kayaknya banyak juga yang berobat di bunda. Biasanya sakit apa aja bunda? Kalau itu sih bermacam-macam ya. Ada yang sakit medis atau non-medis. Cuman untuk masalah pengobatan saya ngambil di dalam kitab Jad Al Ma'ad. Khusus pengobatan medis atau non-medis. Jadi di situ kita hanya menggunakan media air saja. Media air saja ya. Selain dari air, kalau misalkan contoh gitu. Ada yang ingin mempunyai keturunan atas izin Allah gitu. Sesuai di dalam kitab Jad Al Ma'ad, bab tiga gitu. Kita itu menggunakan telur ayam kampung darah. Ya. Untuk terapi dan juga untuk dimakan. Buda ingat gak berapa orang yang konsultasi ke sini dikasih treatment itu. Sebenarnya akhirnya mengandung dan melahirkan. Semua atas izin Allah ya. Saya di sini cuman berusaha gitu kan. Tapi Alhamdulillah ada yang berhasil. Ada juga yang tidak. Tapi kebanyakan ya Alhamdulillah. Ya, ya, ya. Itu pas pengobatan-pengobatan itu diajarin pembimbing atau memang ada yang memberikan dawah atau gimana gitu bunda? Kalau dalam pengobatan saya mempelajari dari kitab Jad Al Ma'ad. Jadi saya pelajari dulu. Oh, ya, ya, ya. Terus sebelum ke orang lain, saya yakinkan dulu oleh diri saya sendiri dan juga keluarga. Setelah ada izin Allah, baru di situ saya mulai membuka. Supaya bisa menolong orang yang membutuhkan. Kan banyak tuh bunda ada fenomena bis itu kadang masuk tiba-tiba di atas gunung. Iya kan? Masuk tiba-tiba di hutan tuh sebenarnya mengalami fenomena apa bund? Karena itu menerobos ke dalam alam jin. Oh. Jadi tanpa kita sadari ya kalau misalkan kita yang memang gak iman gitu. Itu sebenarnya alam jin dan alam kita itu sungguh sangat dekat. Tipis ya perbedaannya. Iya, sebenarnya. Kalau sebenarnya itu mulit bawang gitu. Nah, jadi di saat kita gak iman dan gak mempunyai adab. Karena kan kita kalau misalkan kemana-mana tuh harus melakukan adab sesuai dalam kitab adab al-islami ya. Misalkan termisi, Assalamualaikum. Kalau misalkan orang yang memang lupa dengan adab, itu pasti akan masuk dan terjelumus ke dalam alam jin. Karena kan mereka pun juga perlu dihargai ya. Perlu dihormati. Karena kan semua makhluk Allah itu harus saling memuji, harus saling menghormati dan saling menghargai. Iya, iya, iya. Nah, bunda saya tadi sempat ngobrol sama Pak Haji di awal-awal itu. Suatu yang membuat hati saya terenyuh itu beliau dulu mantan seorang preman. Dan setelah kemudian sekarang menjadi orang suabar, hidupnya dipenuhi keberlimpahan dan kebahagiaan. Gimana bunda itu? Bentar apa gak? Supaya ini menginspirasi orang lain bahwa kalau kita ingin berubah itu mulainya dari diri sendiri dengan sikap itu tadi. Gimana bunda? Iya, betul. Alhamdulillah atas izin Allah semua terkendali dengan baik ya. Dari awal mulanya memang mantan preman. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan orangnya sendiri ingin bertobat dengan izin Allah pasti akan ada jalannya. Dan Allah pun juga akan mengampuni segala dosa-dosanya dan mengabulkan juga segala cita-citanya. Beberapa kali masuk LP juga kayaknya ya bunda? Jadi dulu sebelum kenal dengan saya memang beberapa kali. Tetapi setelah kenal dengan saya, Alhamdulillah hidup kita penuh dengan keberkahan. Karena disini kita berusaha untuk bisa hidup lebih baik. Kalau untuk masalah kesalahan dan dosa pasti semua orang punya ya. Termasuk saya dan suami juga itu jelas. Tetapi kita berusaha untuk hidup lebih baik dengan tobatan nasuha. Bunda yang namanya banyak orang kadang kan ada yang pro, ada yang kontra gitu. Saat kontra terkadang kita dicaci, kita dihina, dijelek-jelekin gitu. Bagaimana menghadapi hal-hal seperti itu bunda? Kalau menghadapi hal-hal seperti itu itu jelas harus menggunakan Ainul Bashirah ya. Agar kita tidak terbohongi gitu. Di saat memang itu mutlak ujian dari Allah, kita harus sabar menerimanya. Jangan pernah kita mengeluh dan marah. Tetapi di saat itu bukan ujian, disitu kita wajib untuk bisa meluruskan orang yang memberikan cacian dan makian itu. Karena kan gini, mungkin kalau misalkan hanya mencaci maki saya sendiri tidak jadi masalah. Karena saya sudah biasa dihina, di fitnah gitu. Tetapi kalau untuk mencaci banyak orang, itu kan tidak boleh. Nah, selama ini yang saya lihat, contoh gitu. Orang itu belum pernah ada yang menasehati. Nah, disitu insya Allah bagian saya untuk menasehatinya. Kita saling mengingatkan sih. Karena kan kita sesama manusia bersaudara ya, harus saling mengingatkan. Apalagi sesama muslim. Tahun 2022, banyak orang mengatakan ini sebagai tahun pembayaran karma. Jangan main-main. Ini juga tahun macan air katanya. Banyak musibah segala macem. Bunda melihat tahun 2022 sampai 2024 seperti apa? Situasi dan kondisinya panas. Panas ya? Iya. Pertengkaran barangkali? Selain dari panasnya, fitnah politik. Itu yang utama ya. Yang bisa mengakibatkan masyarakat itu rugi. Rugi dalam segi hal materi. Rugi dalam segi hal segalanya. Nah, selain itu pun juga banyak sekali orang-orang yang berilmu akan lupa dengan keilmuannya. Melainkan mengikuti hawa nafsunya. Gitu. Makanya banyak sekali hal-hal kejadian. Dari mulai 2020 itu sebenarnya puncaknya ya. Saya pernah bicara sih dulu waktu sebelumnya. Pernah bikin konten. 2020 itu adalah puncaknya musibah. 2021 sama. 2022 sama. Sampai 2024 itu kelihatannya akan banyak sekali musibah yang lebih besar daripada tahun 2019. 2024? Ya, dari 2020, 2021, 2022 sampai 2024 itu akan selalu banyak musibah. Alam itu bunda? Alam. Selain dari alam pun juga. Ahlak manusia-manusia itu akan berubah juga. Fitnah politik itu termasuk misalnya calon pemimpin yang baik karena kemudian diserang terus-terusan merugikan rakyat. Tidak bisa dapat pemimpin yang baik termasuk itu tidak kira-kira bun? Termasuk. Termasuk juga seperti itu. Bahkan, ini saya maaf ya. Akan melihat ke depannya di 2023 supaya para petinggi itu bisa waspada. Karena yang saya lihat di 2023 itu, fitnah kepada seorang pemimpin akan lebih besar daripada tahun ini. Itu akan sangat keji dan sangat kejam. Jadi harus waspada. Bisa dibilang menghalalkan segala cara ya? Betul. Dan provokatornya itu akan dari orang yang tidak disangka-sangka. Tapi boleh nggak nggak sih si Kisi yang saya lihat 2024 itu kira-kira petinggi yang bakal memimpin Republik ini? Karena saya berharap sih 2024 ini menjadi pintu gerbang, kita udah mulai dapat pemimpin yang lumayan bagus gitu. Gimana Bunda? Kalau untuk masalah kemakmuran, sepertinya di 2024 juga belum bisa ya? Belum bisa. Belum bisa makmur. Karena memang belum waktunya. Cuman insya Allah kalau seseorang yang akan menjadi pemimpin di 2024 panjang umur gitu kan, insya Allah itu ada di inisial gagigo-gego. Gagigo-gego. Betul. Cowok dong berarti? Iya. Cowok? Siapapun mudah-mudahan terbaik untuk Republik ini ya Bunda ya? Mudah-mudahan terbaik, bisa amanah juga menjalankan tugasnya. Iya, iya, iya. Saya beberapa kali melihat kontennya Bunda Tania ini terkait dengan apa? Ada kesaktian si Abdul Qadir Jailani. Pertanyaan saya nih sebenarnya, si Abdul Qadir Jailani itu dari Jawa, dari Nusantara, atau kemudian dari Arab? Sana Bund? Sebenarnya. Sebenarnya kalau aslinya ya, karena kan dulu itu belum ada nama-nama daerah dulunya gitu kan. Cuman karena terjadinya letusan Gunung Sundawi yang sampai terpecah belah gitu, akhirnya ada nama-nama daerah dan juga negara. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari asal-usul, kalau untuk Kanjeng Sultan Olias Abdul Qadir Jailani, itu asli dari Nusantara. Oh, iya, klik gini sih. Cuman terkenalnya ya, dan juga beliau wafat itu di Bagdad. Oh, iya, iya. Karena kalau udah di Labelisyeh itu, seolah-olah dari sana ya, Bund. Iya, gitu. Dan itu tidak terjadi kepada beliau aja, barangkali yang lain ada juga ya. Iya, yang lain juga banyak sih. Enggeng, enggeng, enggeng. Oke, Bun. Kalau misal ini, ada seseorang begitu ya, Bunda ya. Misalnya dia sulit, mau jual tanah, jual rumah itu, treatment-nya dari Bunda apa, Bun? Apa sama dengan metode air putih tadi, Bunda? Iya, itu utamanya dari air putih, dan lebih utamanya lagi, doa. Tapi, ada metode lain juga atau media lain yang memang saya butuhkan, yaitu tanah rumah yang mau dijual. Contohnya, rumah itu mau dijual, saya minta tanahnya sedumpal. Untuk apa? Untuk didoain, supaya rumah itu disalahkan. Sepanjang perjalanan spiritual yang sangat menakjubkan, dan tidak pernah bisa Bunda lupakan. Terbayang-bayang terus fenomena itu loh, waktu itu. Apa Bunda, kira-kira, mohon maaf. Banyak sih, kalau untuk masalah fenomena yang terjadi di dalam spiritual saya, ya. Jadi mulai pernah mati suri, gitu kan. Mati suri berapa hari, Bund? Waktu itu tiga hari. Tiga hari. Sebenarnya sudah beberapa kali, jaman yang paling lama itu ya, tiga hari. Karena sudah sempat diumumkan, kan. Selain itu pun juga ada fenomena, di mana bahwa saya berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu singkat. Itu ternyata ya, Bunda ya? Ya, itu ternyata karena dibuktikan oleh suami saya sendiri. Sama keluarga dan juga ada orang lain yang terpandang. Oke, oke, oke. Berarti nanti barangkali teman-teman kan banyak pun yang butuh untuk dibantu sakit, segala macem. Ya, bisa datang ke sini, ke alamatnya di mana sih, Bunda? Bisa datang langsung ke Basecamp IMP, untuk alamat ada di deskripsi YouTube channel IMP Entertainment News. Apa nama channelnya, Bunda? IMP Entertainment News. Oke, IMP Entertainment News, gitu ya. Oke, Bund. Tujuan orang beribadah, berspiritual itu kan biasanya ingin mencapai level makom ma'rifat, Bunda. Nah, tahapan supaya kemudian seseorang bisa sampai pada level makom ma'rifat itu harus dimulai dari mana? Kalau dia nggak punya pembimbing, Bunda, itu satu. Yang kedua, kiri-kiri jika kemudian seseorang itu udah sampai di level makom ma'rifat dalam keseharianya itu bagaimana? Jadi, kalau untuk yang belum punya pembimbing, gitu kan, itu tidak bisa ma'rifat, karena segala sesuatu pun juga harus ada gurunya. Baik itu guru lahiriah ataupun guru batinia. Kalau kita hanya belajar di buku saja, kita hanya bisa belajar dari yang tersurat, tetapi yang tersirat tidak bisa, gitu kan. Nah, di situ kita memang harus imbang, antara yang tersurat dan tersirat harus kita kuasai. Nah, untuk masalah ciri-ciri orang yang sudah ma'rifat itu, salah satunya itu yang sudah melupakan duniawi. Melupakan duniawi? Iya, melupakan duniawi dalam hal segi kekayaan, gitu kan. Nah, untuk ma'rifat tersendiri itu memang ma'rifat yang sesungguhnya dan yang sebenarnya itu memang dengan kecintaannya kepada Allah SWT, dia tidak pernah takut dengan apapun, hanya takut kepada Allah. Dan dia menjadi sosok orang yang sangat pemberani. Dan di setiap apa yang dia lakukan itu, ada ilmunya. Sesuai dengan ilmunya, maka dari itu akan selalu Allah selamatkan dan dijauhkan dari mana bahaya. Itu sih. Kalau misal, dia di dalam kehidupan sehari-harinya itu selalu menebar kasih sayang, menolong orang, tidak membenci, iri, dengki, bersabar terhadap sesuatu yang dia terima, itu bisa nggak dihantarkan Allah sendiri sampai ke makom situ, Bunda? Itu belum tentu. Belum tentu, ya? Belum tentu. Karena kan begini, Allah SWT itu lebih menilai ahlak daripada menilai lahiria. Mungkin kalau lahiria bisa menjadi tipu daya, gitu kan ya. Tetapi kalau untuk ahlak yang memang tidak diperlihatkan kepada orang banyak, nah itu yang Allah sukai dan bisa diberikan gelar makom ma'rifat. Karena kadang-kadang gini, kan banyak sekali ya, wali-wali Allah terdahulu di masa lalu, bahwa beliau itu mempunyai ilmu kemakrifatan, tetapi tidak terlihat ilmu ma'rifatnya itu seperti apa. Kadang ada yang masuk di akal, ada juga yang tidak. Nah seperti yang ada di dalam kitab ma'rifatul go'ib, bahwa yang namanya ma'rifat itu banyak versi dan banyak caranya. Iya. Nah makanya tidak bisa dilihat dengan, oh iya orang itu pengasih ya, orang itu penyayang, tidak bisa dilihat dengan itu. Karena lebih kembali lagi ke ahlak kita, dan bisa kembali lagi ke batin kita seperti apa, gitu. Iya bun, kapan hari kan anaknya Kang Emil kan tenggelam ya bun ya, supaya kita pada saat renang, pada saat apa, begitu tidak mengalami hal yang sama, begitu apa yang harus dilakukan bunda? Intinya, kita kan masuk ke dalam wilayah lain ya, walaupun itu udah takdir dari Allah untuk masalah kematian, tetapi disitu pun juga kita harus persiapkan diri, yaitu kewaspadaan. Terus kita juga harus mempunyai adab dan etika yang baik ketika masuk ke dalam negeri orang. Nah seperti naas gitu kan, sebenarnya untuk masalah naas, kecelakaan, itu biasanya suka ada kila-kila sebelumnya. Nah seperti yang saya lihat dari kisah musibah Eril ya, itu sebenarnya udah ada kila-kila tiga minggu setelah lebaran. Tetapi mungkin karena keluarga tidak bisa menyadari bahwa itu adalah firasat gitu kan, ya akhirnya tidak digubris. Nah untuk kejadian musibah Eril sih kalau menurut saya itu udah takdir dari Allah SWT, tidak bisa dipungkiri. Terima kasih telah menonton!